Alah roh kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu Salam dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, Saudara Saudari Sidang Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat beribadah hari ini Minggu 31 Mei 2020 Warta Jemaat disampaikan sebagai berikut Yang pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020 Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga Tuhan Yesus mengharuniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan Amin BPH menjelis jemaat Gika Eka Sinta Menteng dan tim ibadah online Melayani dan memandu melalui siaran Youtube dan Facebook Gereja Eka Sinta Menteng Kemudian selanjutnya dalam rangka mendukung pelayanan Persembahan syukur anggota jemaat berupa Kolekte kebaktian mendiri Hari Minggu atau Hari Besar Gereja Persembahan syukur keluarga Persembahan syukur bulanan Persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan Serta pembangunan Dapat diserahkan Melalui bendahara jemaat Gika Eka Sinta Menteng Atau diantar langsung dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan Pada kantor majelis jemaat setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu Dapat juga ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng Rekening atas nama BPH Majelis Jemaat Gika Eka Sinta Menteng Nomor rekening seperti yang tertera pada slide Dan bukti transfer dapat dikirim melalui Pia WhatsApp ke bendahara Majelis Jemaat sebagai bahan laporan Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih Saya mewakili penetua diakon yang bertugas hari ini Tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mendiri Di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Napi Tarung Estiha Atas penyampaian firman pada saatnya nanti Demikian warta jemaat Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah di kota Pelangkaraya Maka kami sampaikan Yang pertama adalah salam sehat Tolak corona Jaga kesehatan Dan berdoa kepada Tuhan Sidang jemaat Kami undang Untuk bangkit berdiri Kita masuk saat teduh Kita memulai Ibadah Dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat Nomor 237 Baid yang pertama Roh Kudus tetap teguh Ruh Kudus tetap teguh Kau memimpin umatmu Tuntun kami yang lemah Lewat kurun dunia Jiwa yang letih lesu Mendengar panggilanmu Hayu sapir ikutlah Ke negeri sejahtera Terimalah potom dan salam Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan dunia Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Amin Amin Silahkan dikembang Nas Pembiming Semua orang yang dipimpin Amin roh Allah adalah anak Allah Jemaat 8 Ayat 14-16 Jemaat kembali memuji Tuhan Dari nyanyian hidung Jemaat Nomor 240a Baid yang pertama Datanglah Ya Sumber Rahman Dari nyanyian hidung Jemaat Dari nyanyian hidung Jemaat Yang tak kunjung Jemaat Yang tak kunjung berhenti Acaraku pada hingga Kita berasurnamu Aku puji gunung koko Gunung pengasihanmu Pengakuan dosa dan berita anugerah Marilah kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan Allah kita Dan mengaku dosa-dosa kita Bapak yang penuh kasih Kami mengaku semua dosa dan pelanggaran Yang telah kami lakukan Baik mulai perkataan dan perbuatan Kami memohon belas kasihanmu Berilah kami pengampunan Dan damai sejahtera Bebaskan kami dari dosa-dosa Dan baharuilah hidup kami Dalam Yesus Kristus Sang Penebus Amin Jemaat diundang untuk berdiri Dengarkanlah berita pengampunan Sebagai pelayan Yesus Kristus Kami memberitakan pengampunan dosa Kepada tiap-tiap orang Yang dengan tulus ikhlas Telah mengaku dosanya di hadapan Allah Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan parang yang panah Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat 1 Petrus pasal 1 Ayat 15-19 Jemaat diperselahkan duduk kembali Kembali kita angkat pujian kita Dari Kidung Jemaat nomor 58 Baik yang pertama Maha kasih yang ilahi Maha kasih yang ilahi Jemaat nomor 58 Jemaat nomor 58 Jemaat nomor 58 Pembacaan alkitab diambil dari bilangan pasal 11 Ayat yang ke-24 sampai yang ke-30 Dengan perikop Ketujuh puluh orang tua-tua Setelah Musa datang keluar Disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu Dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah Lalu turunlah Tuhan dalam awan Dan berbicara kepada Musa Kemudian ambil Sebagian dari roh yang hingga padanya Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu Ketika roh itu hingga pada mereka Kepenuhanlah mereka seperti nabi Tetapi sesudah itu tidak lagi Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan Yang seorang bernama Eldad Yang lain bernama Medad Ketika roh itu hingga pada mereka Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat Tetapi tidak turut pergi ke kemah Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa Karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan Dia dan para tua-tua Israel Firmanmu Lita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini Sekalian orang percaya Memperingati hari Pentecostal Yaitu pencurahan roh kudus Kita diperhadapkan kepada firman Tuhan Dari Incil Yohanes Pasal 20 Ayat 19 sampai 23 Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Semang ajak kita untuk bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenalmu Sebentar lagi kami akan membaca dan mendalami firmanmu Sebagai makanan bagi rohani kami Penuhilah kami dengan kuasa roh kudusmu Agar kami mampu menerima firmanmu Dan kehendakmu Itu berkuasa dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus berpirmalah kepada kami Kami berdoa Amin Firman Tuhan berbunyi demikian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus Di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri Di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya Kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Bapak ibu saudara-saudara aku yang dikasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita telah mendengarkan firman Tuhan Setiap orang pasti pernah merasakan rasa takut Dilanda oleh rasa ketakutan Bahkan dihantui oleh ketakutan Dan banyak penyebab dari rasa takut itu Baik itu penyebab nyata sedang terjadi Ataupun yang baru mungkin terjadi Saya mengambil contoh saudaraku Ketakutan yang kita alami saat ini Memang nyata terjadi Itu wabah virus corona Virus yang membawa sakit dan kematian Salah satu cara untuk menghindarinya Ialah social distancing Physical distancing Cuci tangan Jaga kebersihan Dan ada banyak hal yang tak dihimbau oleh pemerintah Ketakutan kembali menguat Jika kita berpikir ke depan Dampak dari virus corona ini terhadap Perekonomian bangsa Dan mungkin akan terjadi seperti yang dikatakan Akan mengubah tatanan kehidupan kita Yang lebih dikenal dengan istilah new normal Hidup normal baru Sudah-sudah aku Jika kita dilanda ketakutan itu adalah manusia Karena ketakutan lahir Dari peristiwa yang tidak menyenangkan Birman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 Menceritakan bahwa Para murid Tuhan Yesus merasakan Atau dilanda ketakutan Usai peristiwa kematian guru yang mereka hormat Terlihat dengan pintu-pintu dikunci Di dalam ayat 19 Mereka bersembunyi dari kerumunan orang-orang Yahudi Dan sangat masuk akal Karena selama kurun waktu 3 tahun Mereka selalu bersama dengan Yesus Dan setelah Yesus disalib Mereka merasa bahwa mereka pun Turut menanggung akibat hukuman Yang dialami oleh Yesus Bahkan peristiwa itu seperti mimpi buruk Patkala mereka memejamkan mata Untuk sejenak tertidur Sudah laku yang dikasih Dalam rasa takut yang mereka miliki Satu hal yang bisa dilakukan oleh mereka adalah Tinggal diam di rumah Dengan pintu-pintu terkunci Dan dikatakan disitulah mereka berkumpul Sambil memuji Tuhan Dan berdoa Tuhan Yesus tahu apa yang mereka alami Oleh sebab itu Dia datang mencukai mereka Dan masuk ke ruangan itu Tanpa membuat pintu itu terbuka Kehadirannya juga mengejutkan mereka Bahkan mereka mengira ia hantu Tapi mereka mulai mengenanya Ketika Yesus berkata Padamai sejahtera bagi kamu Itu dikatakan Yesus Dalam ayat 19 dan 21 Perkataan yang menenangkan Sekaligus memberikan kekuatan Dan keberanian yang baru Bagi murid-murid Sudah laku perkataan Yesus ini adalah Sebagai bentuk kehadirannya Yang mengalahkan dimensi ruang Dan waktu dengan menembus pintu-pintu terkunci Pintu-pintu terkunci ini Semacam belengkuh ketakutan Yang mengikat para murid Dan orang percaya Dalam berbagai kejadian Dan masalah yang mereka hadapi Kehadiran Yesus dan damai sejahtera Yang dibawa dan diberikannya Adalah untuk memutuskan Belengkuh ketakutan Dan menggantinya dengan damai sejahtera Dalam kehidupan para murid Dan orang-orang percaya Harus kita yakin Kehadirannya untuk membuktikan Bahwa ia telah bangkit Atau hidup Dengan itu yang menunjukkan Tangannya bekas pak Dan lambungnya Yang telah ditusuk Di dalam ayat 22 Kehadirannya yang juga Sekaligus memberi mereka roh kudus Di dalam ayat 22 Ia mengembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Catatan bagi kita Inilah pencurahan roh kudus Dari Tuhan Yesus yang pertama kali Sebelum disempurnakan Dengan nyala lidah api Saat hari pentok kusta Yang disaksikan banyak orang Di Yerusalem Bapak ibu surat aku Hari ini kita memperingati Hari pentok kusta Atau hari pencurahan roh kudus Sesuai janji Yesus Sesudah kenaikannya Kesurga Ada beberapa hal Yang patut kita pahami Dan memaknai Dalam kehidupan kita Bapak ibu Yang pertama pentok kusta Dimaknai sebagai pencurahan roh kudus Yang mengaluniakan Keberanian Keyakinan yang baru Serta karunia Untuk berbicara Sebab sehingga Dapat bersaksi Dan menjadi saksi Baginya Di dalam ayat 21 Melalui Kesakjian itu juga Para murid Mengarahkan hidup Umat percaya Untuk hidup Dalam ketaatan Kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat Di hari pentok kusta ini juga Yang menentukan hidup Orang percaya Dan perkembangan gereja Hingga saat ini Bahkan Nanti Saudara Kalau kita mau maju Dalam kehidupan kita Kalau kita mau gereja Kita berkembang Maka di dalamnya Diperlukan integritas Orang percaya Dalam imannya Dan dalam pelayanannya Itulah tema Darnas Tema Untuk Satu bulan Dari gereja Kelimantan Melayani dengan integritas Maka sebab itu Saya katakan tadi Kalau kita mau maju Akan kehidupan kita Kalau kita mau Maju gereja Kita berkembang Maka di dalamnya Diperlukan Integritas Orang-orang Percaya dalam imannya Dan dalam pelayanannya Dan kemudian Menjadi sas Tidak hanya perlu Keberanian Namun juga Pengorbanan Waktu Pikiran Tenaga Bahkan juga Keuangan kita Sudara Roh kudus Adalah Semacam Energi Untuk Merubah ketakutan Menjadi Keberanian Dari yang Diam Menjadi Berbicara Dari yang Tak bersaksi Menjadi Pemberi Pengajaran Semua ini Terjadi Karena Yesus Kristus Yang telah Bangkit Yang kedua Yang kedua Perkataan Yesus Adalah Bantu Kehadirannya Oleh sebab itu Ketika Iberkata Damai Sejahtera Bagi Kamu Mereka Yang awalnya Takut Menjadi Kuat Berani Bahkan Dipenuhi Sukacita Itu Sebagai Bukti Ketika Kita Hidup Bersama Dengan Yesus Dan Tinggal Dalam Perkatanya Maka Damailah Kita Maka Kuatlah Kita Maka Sejahteralah Hidup Hidup Kita Tetapi Apabila Kita Mengunci Diri Dalam Ketakutan Maka Kita Tidak Akan Bisa Merasakan Damai Itu Atau Damai Itu Sepertinya Terkunci Tidak Dapat Kita Rasakan Ingat Perkataan Yesus Mintalah Maka Diberikan Kepadamu Ketuklah Maka Bintu Akan Dibukakan Bagimu Itu Cara Kita Untuk Membebaskan Kita Dari Ketakutan Adalah Meminta Berdoa Ketuklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Itu Kata Tuhan Yesus Sudaraku Kehadirannya Yang mengalahkan Dimensi Ruang Dan Menembus Pintu Pintu Terkunci Sebagai Bukti Dari Perkataannya Dalam Tema Di Hari Penta Kosta Akulah Yang Awal Dan Yang Akhir Atau Lebih Dikenal Akulah Yang Alpha Dan Omega Hari Ini Membuat Kita Mengerti Ketika Yesus Berkata Jangan Takut Mengapa Karena Kita hidup Dan Berada Di Tempat Dan Ruang Antara Yang Awal Dan Yang Akhir Art 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 Sel Sel Ada Dan Tidak Tinggalkan Kita Dia Ada Untuk Keberanian Kekuatan Penghiburan Dan Berkat Bagi Kita Ia Ada Untuk Memberikan Pengharapan Sukacita Dan Keselamatan Bagi Kita Demikian Firman Tuhan Saya Mewakili Majelis Jemaat Dan Semua Orang Atas Semua Sudaraku Yang Bertugas Pada Saat Ini Mengucapkan Selamat Merayakan Hari Pentecostal Hari Pencurahan Ruh Kudus Tuhan Yesus Memberkat Amin Alah Ruh Kudus Penuhi Kami Kurindu Kau Selalu Dalam Hidupku Baru Kudus Kubah Hatiku Jelikanku Jemaat Kurindu Hadiran Kusama Kudus 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 Tuhan Dan Kusanya Kau Mulia Kudus 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 Penuhi Penuhi Kami Kurindu Kau Selalu Dalam Hidupku Kudus Alah Kudus 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 Kau Kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung kemuliaan. Kudus, 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 kudus Atas firman-Mu yang disampaikan kepada kami, kami memohon pertolongan kuat kuasa roh kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Beri kami juga kemampuan menjadi saksi bagimu untuk memberitakan inci, yaitu kabar keselamatan dan pengampunan, kabar keselamatan yang membangkitkan iman dan pertobatan. Kami berdoa untuk sekalian umat-Mu, cemaat-Mu, dan keluarga-keluarga kami yang menjalani kehidupan di tengah dunia ini, baik dalam kemakmuran dan kebahagiaan, bahkan di tengah masa sulit, takut, dan kuatir karena wabah virus korona ini. Supaya tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala yang terjadi, Engkau juga yang sanggup memberi yang terbaik ketika kami meminta. Tunggulah kami untuk terus percaya bahwa Engkau menyertai kami, keluarga kami, anak-anak kami, menyertai dan memberkati usaha pekerjaan dan pelayanan kami dengan kebaikan. Kami berdoa supaya Tuhan bekerja dan memberkati. Dalam cara kerja pemerintah gugus depan penanganan COVID-19, dokter atau perawat, relawan, dan semua orang yang telah memberikan diri harta kekayaannya Untuk membantu, menanggulangi virus korona ini. Atau untuk menghentikan mata rantai, virusku nambahkan memberkati para peneliti kesehatan untuk menemukan paksin, untuk mencegah dan mematikan virus ini. Kami berdoa juga supaya gereja dan persekutuan umatmu tetap utuh, bertumbuh dan berkembang dalam masa sulit sekalipun. Dan persiapkan kami untuk menjalankan kehidupan dalam tatana kehidupan yang baru karena dampak virus korona ini. Kami berdoa bagi yang sakit disembuhkan, yang bergumul dan berberban berat dikuatkan, yang berluka dihiburkan. Yang kekurangan dicukupkan. Dalam lindunganmu dan berkatmulah ya Tuhan, semua petugas menjalankan tugas mereka dalam menangani bencana dan wabah virus ini. Supaya tetap aman dan sehat. Bahkan keamanan, perlindungan, dan keselamatan engkau berikan juga bagi kami sekalian umatmu yang percaya kepadamu. Demikian semua kami, jemaatmu menjadi jemaat yang merasakan ketenangan, Kekuatan, dan semangat di dalam menjalani kehidupan karena perlindunganmu dan kesetiaanmu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengairi doa kami dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di disurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kendakmu di bumi seperti disurga. Birlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskalah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya, dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang bekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah saat bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Nas Pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan kerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, diambil dari kisah para rasul, pasal 20 ayat yang ke-35. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapak di sorga, oleh karena karunia dan berkat yang selalu boleh kami terima dan nikmati. Hingga pada saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu, semua datang daripadamu, karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapak, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan di tempat kami masing-masing, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 235, baik yang pertama dan yang keempat, ku dengar berkatmu turun. ku dengar berkatmu turun, menghidupkan padamu turun, dan menghidupkan penang. yang pertama dan 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 yang pertama Oh milah, ya roh berkuasa, tangi mata atiku. Sabda Kristus berkuasa, tangan diri hambamu. Angkumu, angkumu, yang meranggi angkumu. Semahat diundang untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah roh kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin 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 Semahat dipersilahkan duduk kembali. Kami yang bertugas pada minggu 31 Mei 2020, mengucapkan selamat hari minggu, selamat merayakan hari Pentakosta, Yaitu pencurahan roh kudus. Jangan takut, sebab Allah kita, yang juga roh itu, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.